bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salah wassalam tak lupa kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Sahabat yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dari seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya yaitu Abu Nawas Cerita ini mengandung pelajaran berharga tentang bagaimana Abu Nawas menggunakan akalnya Ketika dihadapkan pada tantangan yang tampaknya mustahil Minum air sungai sampai habis Mari kita simak bersama kisahnya Suatu hari Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid Yang sering memberi tantangan aneh dan sulit kepadanya Kali ini Sang Raja menantangnya untuk meminum air dari sebuah sungai besar hingga habis Tentu ini adalah tantangan yang tidak mungkin bagi manusia biasa Namun dengan kecerdikan yang selalu ia miliki Abu Nawas menemukan cara yang unik untuk menyelesaikan tantangan ini Bagaimana caranya saksikan kisahnya hingga akhir Suatu hari Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan selisingannya memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Kembali memanggilnya ke istana Raja merasa bosan dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi sebuah tantangan dan hampir mustahil Abu Nawas kata Sang Raja Kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu bisa membantumu keluar dari masalah ini Aku menantangmu untuk meminum air dari sungai ini sampai habis Abu Nawas terdiam sejenak memandang sungai yang besar dan berair deras di depan mereka Sungai itu begitu luas dan dalam Mustahil bagi siapapun untuk meminum seluruh airnya Orang-orang di istana pun mulai berbisik-bisik Sebagian bahkan menahan tawa Berfikir Abu Nawas pasti akan menyerah kali ini Namun dengan tenang Abu Nawas mendekat ke arah sungai dan melihat air yang mengalir deras Ia lalu menoleh kepada Raja dan dengan wajah yang serius berkata Wahai Baginda Raja aku bersedia meminum seluruh air sungai ini Tetapi aku punya satu syarat Raja yang penasaran lalu bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas Syaratnya sederhana Baginda Jawab Abu Nawas dengan senyum cerdik Tolong Baginda hentikan dulu aliran sungai ini Aku tidak bisa meminum airnya sampai habis jika air terus mengalir dari hulu Setelah Baginda menghentikan airnya aku akan mulai meminum hingga kering Sontak Raja Harun al-Rashi terdiam Baru tersenyum lebar menyadari kecerdikan Abu Nawas Tantangan itu ternyata mustahil dipenuhi Namun Abu Nawas dengan bijak dan cerdas berhasil menghadapinya tanpa harus menolak perintah Sang Raja Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas Kali ini kamu menang lagi Abu Nawas Seperti biasa kecerdikanmu luar biasa Ujah Raja sambil memberi hadiah kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdikannya Abu Nawas dengan santai menerima hadiah itu dan pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya Setelah berhasil keluar dari tantangan pertama dengan kecerdikannya Raja Harun al-Rashi berasa terhibur namun belum puas Di istanyanya Raja selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas kerepotan Namun Abu Nawas selalu berhasil lolos Dan kali ini Raja kembali memikirkan sebuah tantangan baru yang ia harap bisa membuat Abu Nawas menyerah Abu Nawas Panggil Raja setelah Abu Nawas bersiap untuk meninggalkan istana Kamu memang berhasil mengakali tantangan tadi Tetapi Aku belum selesai Aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas yang sudah menduga bakal ada tantangan lain Tersenyum sambil menghadap Raja Tantangan apa lagi ini Baginda Raja pun tersenyum penuh makna Aku menantangmu untuk membuat perahu dari pasir yang mengarungi sungai ini Jika kamu bisa melakukannya aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika gagal kamu harus menerima hukumanku Dan kembalikan semua hadiah yang telah aku berikan Semua orang di istana tersentak mendengar tantangan ini Membangun perahu di pasir Itu jelas mustahil Abu Nawas terlihat berfikir sejenak sementara Raja menanti reaksinya Dengan tenang Abu Nawas berkata Baik Baginda Saya akan menerima tantangan ini Namun seperti biasa saya juga punya syarat Raja menganggut tersenyum kecil karena tahu Abu Nawas pasti punya trik lagi Apa syaratmu kali ini Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan serius Saya akan membuat perahu dari pasir dan mengarunginya di sungai ini Tapi syaratnya Baginda harus menyediakan paku yang terbuat dari air Untuk saya gunakan mengikat pasir tersebut agar perahunya tidak hancur Semua orang di istana kembali terdiam Paku dari air itu sama mustahilnya seperti perahu dari pasir Raja Harun al-Rasim menyadari bahwa tantangan ini lagi-lagi tak bisa diselesaikan Karena memang tidak mungkin untuk diselesaikan Sang Raja tertawa terbaik Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk menghindar dari jebaganku Baiklah kamu menang lagi Aku akan memberimu hadiah seperti yang kujanjikan Abu Nawas mengunggu hormat sambil tersenyum Lalu berkata terima kasih Baginda Sesungguhnya bukan aku yang cerdik Tetapi justru kebesaran hati Baginda yang selalu membiarkanku berfikir Dan bertindak dengan bijak Raja Harun al-Rasim pun mengakui kehebatan Abu Nawas Jala menggunakan akalnya dan memberikan hadiah yang lebih besar lagi Tantangan yang tampaknya tidak mungkin selalu berhasil diatasi oleh Abu Nawas Dengan kecerdasan yang mengagumkan Dengan hadiah itu Abu Nawas pulang ke rumahnya Tetap sebagai sosok yang dikagumi Karena kecerdasannya yang luar biasa Setelah Raja Harun al-Rasim tertawa terbahabah Mendengar kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab tantangan perahu pasir Suasana istana menjadi riuh dengan tawa dan decak kagum dari para hadirin Raja Harun meskipun sering memberikan tantangan aneh Sebenarnya sangat mengagumi kecerdasan Abu Nawas Namun kali ini Raja merasa bahwa ia harus memberikan pelajaran kepada Abu Nawas Yang selalu berhasil lolos dari setiap cebakannya Abu Nawas kata Raja dengan nada lebih serius Kali ini aku akui bahwa kau memang sangat cerdas Dan selalu bisa mengakali tantangan yang kuberikan Tapi sebelum kau pergi dengan hadiahmu Izinkan aku memberimu satu nasihat Abu Nawas dengan sikap penuh hormat menundu dan mendengarkan dengan seksama Sebagai seorang pemimpin Aku memberikan tantangan kepadamu bukan hanya untuk melihat kecerdasanmu Tapi juga untuk mengingatkan Kita semua bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan kekuatan fisik atau kekerasan Kadang kecerdasan dan kebijaksanaan adalah solusi terbaik Kau telah menunjukkan kepada kita bahwa kau menghadapi kesulitan dengan tenang Dan berpikir jenis adalah cara terbaik untuk keluar dari masalah Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata Sang Raja Baginda benar setiap tantangan yang datang kepada kita Pasti ada hikmahnya dan selama ini kita tetap berpikir tenang Insya Allah akan ada jalan keluarnya Raja Harun pun melanjutkan Namun dengan kecerdasanmu juga harus digunakan untuk kebaikan Bukan sekedar untuk lolos dari masalah Karena itu aku harap kau selalu membawa kebijaksanaan dalam setiap langkahmu Dan tidak hanya mengandalkan kejadikanmu Abu Nawas dengan rendah hati membalas Saya berjanji Baginda Saya akan selalu berusaha menggunakan kecerdasan ini untuk kebaikan Dan tidak menyalahgunakannya Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang berharga Raja tersenyum puas Baiklah Abu Nawas kau boleh pulang dan nikmati hadiahmu Tapi ingat tantangan dari istana belum selesai Siapkan dirimu untuk kejutan lain di masa depan Dengan penuh rasa syukur Abu Nawas pamit dari istana Ia pulang dengan membawa hadiah dari raja dan sebuah pelajaran berharga Bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan mengakali masalah Tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup Akhir cerita Abu Nawas melangkah keluar dari istana Tidak hanya sebagai sosok cerdik yang selalu menang dalam tantangan Tetapi juga sebagai seorang yang harus belajar menjadi lebih bijaksana Tamat Suatu hari Raja Harun Al-Rashid yang terkenal dengan Segeisingannya memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Kembali memanggilnya ke istana Raja merasa bosan dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi sebuah tantangan Dan hampir mustahil Abu Nawas kata sang raja Kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu bisa membantumu keluar dari masalah ini Aku menantangmu untuk meminum air dari sungai ini sampai habis Abu Nawas terdiam sejenak memandang sungai yang besar dan berair deras di depan mereka Sungai itu begitu luas dan dalam Mustahil bagi siapapun untuk meminum seluruh airnya Orang-orang di istana pun mulai berbisik-bisik Sebagian bahkan menahan Berfikir Abu Nawas pasti akan menyerah kali ini Namun Dengan tenang Abu Nawas mendekat ke arah sungai dan melihat air yang mengalir deras Ia lalu menoleh kepada Raja dan dengan wajah yang serius berkata Wahai Baginda Raja aku bersedia meminum seluruh air sungai ini Tetapi aku punya satu syarat Raja yang penasaran lalu bertanya Apa syaratmu itu Abu Nawas Syaratnya sederhana Baginda Jawab Abu Nawas dengan senyum cerdik Tolong Baginda hentikan dulu aliran sungai ini Aku tidak bisa meminum airnya sampai habis jika air terus mengalir dari hulu Setelah Baginda menghentikan airnya Aku akan mulai meminum hingga kering Sontak Raja Harun al-Rashi terdiam Baru tersenyum lebar menyadari kecerdikan Abu Nawas Tantangan itu ternyata mustahil dipenuhi Namun Abu Nawas dengan bijak dan cerdas berhasil menghadapinya Tanpa harus menolak perintah sang Raja Raja pun tertawa Raja pun tertawa dari dan memuji kecerdasan Abu Nawas Kali ini kamu menang lagi Abu Nawas Seperti biasa kecerdikanmu luar biasa Ujah Raja sambil memberi hadiah kepada Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdikannya Abu Nawas dengan santai menerima hadiah itu dan pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya Setelah berhasil keluar dari tantangan pertama dengan kecerdikannya Raja Harun al-Rashi berasa terhibur namun belum puas Di istanyanya Seraja selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas kerepotan Namun Abu Nawas selalu berhasil lolos Dan kali ini Raja kembali memikirkan sebuah tantangan baru yang ia harap bisa membuat Abu Nawas menyerah Abu Nawas Panggil Raja setelah Abu Nawas bersiap untuk meninggalkan istana Kamu memang berhasil mengakali tantangan tadi Tetapi Aku belum selesai Aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas yang sudah menduga bakal ada tantangan lain Tersenyum sambil menghadap Raja Tantangan apa lagi ini Baginda Raja pun tersenyum penuh makna Aku menantangmu untuk membuat perahu dari pasir Yang mengarungi sungai ini Jika kamu bisa melakukannya Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika gegar kamu harus menerima hukumanku Dan kembalikan semua hadiah yang telah aku berikan Semua orang di istana tersentak mendengar tantangan ini Membangun perahu di pasir Itu jelas mustahil Abu Nawas terlihat berpikir sejenak Sementara Raja menanti reaksinya Dengan tenang Abu Nawas berkata Baik Baginda Saya akan menerima tantangan ini Namun seperti biasa Saya juga punya syarat Raja menganggu tersenyum kecil Karena tahu Abu Nawas pasti punya trik lagi Apa syaratmu kali ini Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan serius Saya akan membuat perahu dari pasir Dan mengarunginya di tu sungai ini Tapi syaratnya Baginda harus menyediakan paku yang terbuat dari air Untuk saya gunakan mengikat pasir tersebut Agar perahunya tidak hancur Semua orang di istana kembali terdiam Paku dari air Itu sama mustahilnya seperti perahu dari pasir Raja Harun al-Rasim menyadari bahwa tantangan ini Lagi-lagi tak bisa diselesaikan Karena memang tidak mungkin untuk diselesaikan Sang Raja tertawa terbabaha Abu Nawas Kamu memang selalu punya cara untuk menghindar dari jebaganku Baiklah kamu menang lagi Aku akan memberimu hadiah seperti yang ku janjikan Abu Nawas mengunggu hormat sambil tersenyum Lalu berkata terima kasih Baginda Sesungguhnya bukan aku yang cerdik Tetapi justru kebesaran hati Baginda Yang selalu membiarkanku berfikir Dan bertindak dengan bijak Raja Harun al-Rasim pun mengakui kehebatan Abu Nawas Jalap menggunakan akalnya Dan memberikan hadiah yang lebih besar lagi Tantangan yang tampaknya tidak mungkin selalu berhasil Diatasi oleh Abu Nawas dengan kecerdasan yang mengagumkan Dengan hadiah itu Abu Nawas pulang ke rumahnya Tetap sebagai sosok yang dikagumi Karena kecerdasannya yang luar biasa Setelah Raja Harun al-Rasim tertawa terbabaha Mendengar kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab tentangan Perahu pasir Suasana istana menjadi riuh dengan tawa Dan decak kagum dari para hadirin Raja Harun Meskipun sering memberikan tantangan aneh Sebenarnya sangat mengagumi kecerdasan Abu Nawas Namun kali ini Raja merasa Bahwa ia harus memberikan pelajaran kepada Abu Nawas Yang selalu berhasil lolos dari setiap cebakannya Abu Nawas kata Raja dengan nada lebih serius Kali ini aku akui bahwa kau memang sangat cerdas Dan selalu bisa mengakali tantangan yang kuberikan Tapi sebelum kau pergi dengan hadiahmu Izinkan aku memberimu satu nasihat Abu Nawas dengan sikap penuh hormat Menunduh dan mendengarkan dengan seksama Sebagai seorang pemimpin Aku memberikan tantangan kepada mu Bukan hanya untuk melihat kecerdasanmu Tapi juga untuk mengingatkan Kita semua bahwa tidak semua masalah harus dihadapi Dengan kekuatan fisik atau kekerasan Kadang kecerdasan dan kebijaksanaan adalah solusi terbaik Kau telah menunjukkan kepada kita bahwa kau menghadapi kesulitan Dengan tenang dan berpikir jenis adalah cara terbaik Untuk keluar dari masalah Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata sang Raja Baginda benar Setiap tantangan yang datang kepada kita Pasti ada hikmahnya Dan selama ini kita tetap berpikir tenang Insya Allah akan ada jalan keluarnya Raja Harun pun melanjutkan Namun dengan kecerdasanmu juga harus digunakan untuk kebaikan Bukan sekedar untuk lolos dari masalah Karena itu aku harap kau selalu membawa kebijaksanaan dalam setiap langkahmu Dan tidak hanya mengandalkan kejadikanmu Abu Nawas dengan rendah hati membalas Saya berjanji Baginda Saya akan selalu berusaha menggunakan kecerdasan ini untuk kebaikan Dan tidak menyalahgunakannya Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang berharga Raja tersenyum puas Baiklah Abu Nawas kau boleh pulang dan nikmati hadiahmu Tapi ingat tantangan dari istana belum selesai Siapkan dirimu untuk kejutan lain di masa depan Dengan penuh rasa syukur Abu Nawas pamit dari istana Ia pulang dengan membawa hadiah dari raja dan sebuah pelajaran berharga Bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan mengakali masalah Tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup Akhir cerita Abu Nawas melangkah keluar dari istana Tidak hanya sebagai sosok cerdik yang selalu menang dalam tantangan Tetapi juga sebagai seorang yang harus belajar Menjadi lebih bijaksana Tamat Suatu hari Raja Arun Al-Rashid yang terkenal dengan Segeisingannya memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Kembali memanggilnya ke istana Raja merasa bosan dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi sebuah tantangan dan hampir mustahil Abu Nawas kata sang raja Kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu bisa membantumu keluar dari masalah ini Aku menantangmu untuk meminum air dari sungai ini sampai habis Abu Nawas terdiam sejenak memandang sungai yang besar dan berair deras di depan mereka Sungai itu begitu luas dan dalam Mustahil bagi siapapun untuk meminum seluruh airnya Orang-orang di istana pun mulai berbisik-bisik Sebagian bahkan menahan tawa Berfikir Abu Nawas pasti akan menyerah kali ini Namun dengan tenang Abu Nawas mendekat ke arah sungai dan melihat air yang mengalir deras Ia lalu menoleh kepada raja dan dengan wajah yang sedius berkata Wahai baginda raja aku bersedia meminum seluruh air sungai ini Tetapi aku punya satu syarat Raja yang penasaran lalu bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas Syaratnya sederhana baginda Jawab Abu Nawas dengan senyum cerdik Tolong baginda hentikan dulu adiran sungai ini Aku tidak bisa meminum airnya sampai habis jika air terus mengalir dari hulu Setelah baginda menghentikan airnya aku akan mulai meminum hingga kering Sontak raja Harun al-Rashi terdiam Baru tersenyum lebar menyadari kecerdikan Abu Nawas Tantangan itu ternyata mustahil dipenuhi Namun Abu Nawas dengan bijak dan cerdas berhasil menghadapinya Tanpa harus menolak perintah sang raja Raja pun tertawa dari dan memuji kecerdasan Abu Nawas Kali ini kamu menang lagi Abu Nawas Seperti biasa kecerdikanmu luar biasa Ujah raja sambil memberi hadiah kepada Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdikannya Abu Nawas dengan santai menerima hadiah itu Dan pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya Setelah berhasil keluar dari tantangan pertama dengan kecerdikannya Raja Harun al-Rashi berasa terhibur namun belum puas Di istanyanya Saraja selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas kerepotan Namun Abu Nawas selalu berhasil lolos Dan kali ini raja kembali memikirkan sebuah tantangan baru yang ia harap bisa membuat Abu Nawas menyerah Abu Nawas Abu Nawas Ini baginda Raja pun tersenyum penuh makna Aku menantangmu untuk membuat perahu dari pasir yang mengarungi sungai ini Jika kamu bisa melakukannya aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika gagal kamu harus menerima hukumanku Dan kembalikan semua hadiah yang telah aku berikan Semua orang di istana tersentak mendengar tantangan ini Membangun perahu di pasir Itu jelas mustahil Abu Nawas terlihat berfikir sejenak sementara raja menanti reaksinya Dengan tenang Abu Nawas berkata Baik baginda Saya akan menerima tantangan ini Namun seperti biasa saya juga punya syarat Raja menganggut tersenyum kecil Karena tahu Abu Nawas pasti punya trik lagi Apa syaratmu kali ini Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan serius Saya akan membuat perahu dari pasir dan mengarunginya di sungai ini Tapi syaratnya Baginda harus menyediakan paku yang terbuat dari air Untuk saya gunakan mengikat pasir tersebut agar perahunya tidak hancur Semua orang di istana kembali terdiam Paku dari air itu sama mustahilnya seperti perahu dari pasir Raja Harun al-Rasim menyadari bahwa tantangan ini lagi-lagi tak bisa diselesaikan Karena memang tidak mungkin untuk diselesaikan Sang raja tertawa terbabah Abu Nawas kamu memang selalu punya cara untuk menghindar dari jebaganku Baiklah kamu menang lagi Aku akan memberimu hadiah seperti yang ku janjikan Abu Nawas mengunggu hormat sambil tersenyum Lalu berkata terima kasih Baginda Sesungguhnya bukan aku yang cerdik Tetapi justru kebesaran hati Baginda yang selalu membiarkanku berfikir Dan bertindak dengan bijak Raja Harun al-Rasim pun mengakui kehebatan Abu Nawas Dalam menggunakan akalnya dan memberikan hadiah yang lebih besar lagi Tantangan yang tampaknya tidak mungkin selalu berhasil Diatasi oleh Abu Nawas dengan kecerdasan yang mengagumkan Dengan hadiah itu Abu Nawas pulang ke rumahnya Tetap sebagai sosok yang dikagumi Karena kecerdasannya yang luar biasa Setelah Raja Harun al-Rasim tertawa terbabah Mendengar kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab Tantangan perahu pasir Suasana istana menjadi riuh dengan tawa dan decak kagum dari para hadirin Raja Harun meskipun sering memberikan tantangan aneh Sebenarnya sangat mengagumi kecerdasan Abu Nawas Namun kali ini Raja merasa bahwa ia harus memberikan pelajaran kepada Abu Nawas Yang selalu berhasil lolos dari setiap jebakannya Abu Nawas kata Raja dengan nada lebih serius Kali ini aku akui bahwa kau memang sangat cerdas Dan selalu bisa mengakali tantangan yang kuberikan Tapi sebelum kau pergi dengan hadiahmu Izinkan aku memberimu satu nasihat Abu Nawas dengan sikap penuh hormat menundu dan mendengarkan dengan seksama Sebagai seorang pemimpin Aku memberikan tantangan kepada mu Bukan hanya untuk melihat kecerdasanmu Tapi juga untuk mengingatkan Kita semua bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan kekuatan fisik atau kekerasan Kadang kecerdasan dan kebijaksanaan adalah solusi terbaik Kau telah menunjukkan kepada kita bahwa kau menghadapi kesulitan dengan tenang Dan berpikir jenis adalah cara terbaik untuk keluar dari masalah Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata Sang Raja Baginda benar setiap tantangan yang datang kepada kita pasti ada hikmahnya Dan selama ini kita tetap berpikir tenang Insya Allah akan ada jalan keluarnya Raja Harun pun melanjutkan Namun dengan kecerdasanmu juga harus digunakan untuk kebaikan Bukan segedar untuk lolos dari masalah Karena itu aku harap kau selalu membawa kebijaksanaan dalam setiap langkahmu Dan tidak hanya mengandalkan kejadikanmu Abu Nawas dengan rendah hati membalas Saya berjanji Baginda Saya akan selalu berusaha menggunakan kecerdasan ini untuk kebaikan Dan tidak menyalahgunakannya Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang berharga Raja tersenyum puas Baiklah Abu Nawas kau boleh pulang dan nikmati hadiahmu Tapi ingat tantangan dari istana belum selesai Siapkan dirimu untuk kejutan lain di masa depan Dengan penuh rasa syukur Abu Nawas pamit dari istana Ia pulang dengan membawa hadiah dari raja dan sebuah pelajaran berharga Bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan mengakali masalah Tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup Akhir cerita Abu Nawas melangkah keluar dari istana Tidak hanya sebagai sosok cerdik yang selalu menang dalam tantangan Tetapi juga sebagai seorang yang harus belajar menjadi lebih bijaksana Tamat Suatu hari Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan selisingannya memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Kembali memanggilnya ke istana Raja merasa bosan dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi sebuah tantangan dan hampir mustahil Abu Nawas kata sang raja Kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu bisa membantumu keluar dari masalah ini Aku menantangmu untuk meminum air dari sungai ini sampai habis Abu Nawas terdiam sejenak memandang sungai yang besar dan berair deras di depan mereka Sungai itu begitu luas dan dalam Mustahil bagi siapapun untuk meminum seluruh airnya Orang-orang di istana pun mulai berbisik-bisik Sebagian bahkan menahan tawa Berfikir Abu Nawas pasti akan menyerah kali ini Namun dengan tenang Abu Nawas mendekat ke arah sungai dan melihat air yang mengalir deras Ia lalu menoleh kepada raja dan dengan wajah yang sedius berkata Wahai baginda raja aku bersedia meminum seluruh air sungai ini Tetapi aku punya satu syarat Raja yang penasaran lalu bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas Syaratnya sederhana baginda Jawab Abu Nawas dengan senyum cerdik Tolong baginda hentikan dulu aliran sungai ini Aku tidak bisa meminum airnya sampai habis jika air terus mengalir dari hulu Setelah baginda menghentikan airnya Aku akan mulai meminum hingga kering Sontak raja Harun al-Rashi terdiam Baru tersenyum lebar menyadari kecerdikan Abu Nawas Tantangan itu ternyata mustahil dipenuhi Namun Abu Nawas dengan bijak dan cerdas berhasil menghadapinya Tanpa harus menolak perintah sang raja Raja pun tertawa dari dan memuji kecerdasan Abu Nawas Kali ini kamu menang lagi Abu Nawas Seperti biasa kecerdikanmu luar biasa Ujah raja sambil memberi hadiah kepada Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdikannya Abu Nawas dengan santai menerima hadiah itu Dan pulang dengan senyum kemenangan di wajahnya Setelah berhasil keluar dari tantangan pertama Dengan kecerdikannya Raja Harun al-Rashi berasa terhibur Namun belum puas Di istanyanya Seraja selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas kerepotan Namun Abu Nawas selalu berhasil lolos Dan kali ini raja kembali memikirkan sebuah tantangan baru Yang ia harap bisa membuat Abu Nawas menyerah Abu Nawas Panggil raja setelah Abu Nawas bersiap untuk meninggalkan istana Kamu memang berhasil mengakali tantangan tadi Tetapi Aku belum selesai Aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas yang sudah menduga Tersenyum Tersenyum Sambil menghadap raja Tantangan Apa lagi Ini baginda Raja pun tersenyum Penuh makna Aku menantangmu Untuk membuat perahu Dari pasir Yang mengarungi sungai ini Jika kamu bisa melakukannya Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi Tapi jika gagal Kamu harus menerima hukumanku Dan kembalikan semua hadiah yang telah aku berikan Semua orang di istana tersentak mendengar tantangan ini Membangun perahu di pasir Itu jelas mustahil Abu Nawas terlihat berfikir sejenak Sementara raja menanti reaksinya Dengan tenang Abu Nawas berkata Baik baginda Saya akan menerima tantangan ini Namun seperti biasa Saya juga punya syarat Raja menganggut tersenyum kecil Karena tahu Abu Nawas pasti punya trik lagi Apa syaratmu kali ini Abu Nawas Abu Nawas menjawab dengan serius Saya akan membuat perahu dari pasir Dan mengarunginya di tu sungai ini Tapi syaratnya Baginda harus menyediakan paku yang terbuat dari air Untuk saya gunakan mengikat pasir tersebut Agar perahunya tidak hancur Semua orang di istana kembali terdiam Paku dari air Itu sama mustahilnya Seperti perahu dari pasir Raja Harun al-Rasim menyadari Bahwa tantangan ini Lagi-lagi tak bisa diselesaikan Karena memang Tidak mungkin untuk diselesaikan Sang raja tertawa terbabah Abu Nawas Kamu memang selalu punya cara Untuk menghindar dari jebaganku Baiklah kamu menang lagi Aku akan memberimu hadiah Seperti yang ku janjikan Abu Nawas mengunggu hormat Sambil tersenyum Lalu berkata terima kasih Baginda Sesungguhnya Bukan aku yang cerdik Tetapi justru Kebesaran hati Baginda Yang selalu membiarkanku berfikir Dan bertindak dengan bijak Raja Harun al-Rasim pun mengakui Kehebatan Abu Nawas Dalam menggunakan akalnya Dan memberikan hadiah yang lebih besar lagi Tantangan yang tampaknya Tidak mungkin selalu berhasil Diatasi oleh Abu Nawas Dengan kecerdasan Yang mengagumkan Dengan hadiah itu Abu Nawas pulang ke rumahnya Tetap Sebagai sosok yang dikagumi Karena kecerdasannya Yang luar biasa Setelah Raja Harun al-Rasim tertawa Terbahabah Mendengar kecerdikan Abu Nawas Dalam menjawab Tantangan perahu pasir Suasana istana Menjadi riuh Dengan tawa Dan decak kagum Dari para hadirin Raja Harun Meskipun sering memberikan Tantangan aneh Sebenarnya sangat mengagumi Kecerdasan Abu Nawas Namun kali ini Raja merasa bahwa Ia harus memberikan Pelajaran kepada Abu Nawas Yang selalu berhasil Rolos dari setiap Cebakannya Abu Nawas Kata Raja Dengan nada lebih serius Kali ini aku akui Bahwa kau memang sangat cerdas Dan selalu bisa mengakali Tantangan yang kuberikan Tapi Sebelum kau pergi Dengan hadiahmu Izinkan aku memberimu Satu nasihat Abu Nawas Dengan sikap Penuh hormat Menunduh dan Mendengarkan Dengan seksama Sebagai Seorang pemimpin Aku memberikan Tantangan Kepadamu Bukan hanya Untuk melihat Kecerdasanmu Tapi juga Untuk Mengingatkan Kita semua Tidak semua Masalah Harus dihadapi Dengan kekuatan Fisik Atau Kekerasan Kadang Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Adalah solusi Terbaik Kau telah menunjukkan Kepada kita Bahwa kau menghadapi Kesulitan Dengan tenang Dan Berfikir Jenih Adalah Cara terbaik Untuk keluar dari Masalah Abu Nawas Tersenyum Mendengar Kata-kata Sang Raja Baginda Benar Setiap Tantangan Yang datang kepada kita Pasti ada Hikmahnya Dan selama ini Kita tetap Berfikir Tenang Insya Allah Akan ada jalan Keluarnya Raja Harun Pun melanjutkan Namun Dengan Keterdasanmu Juga Harus digunakan Untuk Kebaikan Bukan sekedar Untuk lolos Dari Masalah Karena itu Aku harap Kau selalu Membawa Kebijaksanaan Dalam setiap Langkahmu Dan tidak Hanya mengandalkan Kejadianmu Abu Nawas Dengan rendah hati Membalas Saya berjanji Baginda Saya akan selalu Berusaha Menggunakan Keterdasan ini Untuk Kebaikan Dan tidak Menyalahgunakannya Terima kasih Atas Nasihat Dan pelajaran Yang berharga Raja Tersenyum Puas Baiklah Abu Nawas Kau boleh pulang Dan nikmati Hadiahmu Tapi Ingat Tantangan Dari istana Belum selesai Siapkan dirimu Untuk Kejutan lain Di masa depan Dengan penuh Rasa syukur Abu Nawas Pamit Dari istana Ia pulang Ia pulang Dengan membawa Hadiah dari Raja Dan sebuah pelajaran Berharga Bahwa Kejadian Sejati Tidak hanya Terletak pada Kemampuan mengakali Masalah Tetapi juga Pada Kebijaksanaan Dalam menghadapi Setiap ujian hidup Akhir Cerita Abu Nawas Melangkah Keluar dari istana Tidak hanya Sebagai sosok Cerdik Yang selalu Menang Dalam tantangan Tetapi juga Sebagai seorang Yang harus Belajar Menjadi Lebih bijaksana Tamat Suatu hari Raja Arun al-Rashid Yang terkenal Dengan Seisinganya Memberikan Tantangan-tantangan Sulit kepada Abu Nawas Kembali Memanggilnya Ke istana Raja Merasa Bosan Dan Ingin melihat Bagaimana Abu Nawas Menghadapi Sebuah tantangan Dan Hampir Mustahil Abu Nawas Kata Sang Raja Kali ini Aku ingin melihat Apakah Kecerdikanmu Bisa membantumu Keluar dari Masalah ini Aku Menantangmu Untuk meminum air Dari sungai ini Sampai habis Abu Nawas Terdiam Sejenak Memandang sungai Yang besar Dan Berair Deras Di depan mereka Sungai itu Begitu luas Dan dalam Mustahil Bagi siapapun Untuk meminum Seluruh airnya Orang-orang Di istana Pun mulai Berbisik-bisik Sebagian Bahkan Menahan Tawa Berfikir Abu Nawas Pasti akan Menyerah kali ini Namun Dengan Tenang Abu Nawas Mendekat ke arah sungai Dan melihat Air yang mengalir Deras Ia Lalu menoleh kepada Raja Dan Dengan wajah yang sedus Berkata Wahai Baginda Raja Aku bersedia Meminum seluruh Air sungai ini Tetapi Aku Punya satu syarat Raja yang penasaran Lalu bertanya Apa syaratmu Itu Abu Nawas Syaratnya sederhana Baginda Jawab Abu Nawas Dengan Senyum Cerdik Tolong Baginda Hentikan dulu Aliran sungai ini Aku Tidak Bisa Meminum Airnya Sampai Habis Jika Air Terus Mengalir Dari Hulu Setelah Baginda Menghentikan Airnya Aku akan Mulai Meminum Hingga kering Abu Nawas Tantangan Itu ternyata Mustahil Dipenuhi Namun Abu Nawas Dengan bijak Dan cerdas Berhasil menghadapinya Tanpa harus Menolak Perintah Sang Raja Raja pun Tertawa Dari Dan Memuji Kecerdasan Abu Nawas Kali ini Kamu menang lagi Abu Nawas Seperti Seperti biasa Kecerdikan Luar biasa Ujah Raja Sambil memberi Hadiah kepada Abu Nawas Sebagai penghargaan Atas Kecerdikannya Abu Nawas Dengan santai Menerima Hadiah itu Dan pulang Dengan senyum Kemenangan Di wajahnya Setelah Berhasil keluar Dari tantangan Pertama Dengan Kecerdikannya Raja Harun Al-Rasid Berasa Terhibur Namun Belum Puas Di istanyanya Saraja Selalu Mencari cara Untuk Membuat Abu Nawas Kerepotan Namun Abu Nawas Selalu Berhasil lolos Dan Raja Kembali Memikirkan Sebuah tantangan Baru Yang Ia harap Bisa membuat Abu Nawas Menyerah Abu Nawas Panggil Raja Setelah Abu Nawas Bersiap Untuk meninggalkan Istana Kamu Memang berhasil Mengakali Tantangan Tadi Tetapi Aku Belum Selesai Aku punya tantangan Baru untukmu Abu Nawas Yang sudah menduga Bakal ada tantangan Lain Tersenyum Sambil Menghadap Raja Tantangan Apa lagi Ini Baginda Raja Pun tersenyum Penuh Makna Aku menantangmu Untuk membuat Perahu Dari pasir Yang mengarungi sungai Ini Jika kamu bisa Melakukannya Aku akan memberimu Hadiah Yang lebih besar Lagi Tapi Jika Gagal Kamu harus Menerima Hukumanku Dan Kembalikan Semua Hadiah Yang telah Aku berikan Semua orang di istana Tersentak mendengar Tantangan Ini Membangun Perahu Di pasir Itu Jelas Mustahil Abu Nawas Terlihat Berfikir Sejenak Sementara Raja Menanti Reaksinya Dengan Tenang Abu Nawas Berkata Baik Baginda Saya akan Menerima Tantangan Ini Namun Seperti Biasa Saya juga Punya Syarat Raja Menganggut Tersenyum Kecil Raja Tau Abu Nawas Pasti Punya Trik Lagi Apa syaratmu Kali ini Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Dengan serius Saya akan Membuat perahu Dari pasir Dan mengarunginya Di sungai ini Tapi syaratnya Baginda Harus menyediakan Paku Yang terbuat Dari air Untuk Saya gunakan Mengikat pasir Tersebut Agar perahu Tidak Semua orang Di istana Kembali Terdiam Paku Dari air Itu Sama Mustahilnya Seperti Perahu Dari pasir Raja Harun al-Rasim Menyadari Bahwa Tantangan ini Lagi-Lagi Tak bisa Diselesaikan Karena Memang Tidak Mungkin Untuk Diselesaikan Sang Raja Tertawa Terbah-bah Abu Nawas Kamu memang selalu Punya cara Untuk menghindar Dari jebakanku Baiklah Kamu menang Lagi Aku akan Memberimu Hadiah Seperti yang Kujanjikan Abu Nawas Mengunggu Hormat Sambil Tersenyum Lalu berkata Terima kasih Baginda Sesungguhnya Bukan Aku Yang cerdik Tetapi Justru Kebesaran Hati Baginda Yang selalu Membiarkanku Berfikir Dan Bertindak Dengan bijak Raja Harun al-Rasid Pun mengakui Kehebatan Abu Nawas Dalam Menggunakan Akalnya Dan memberikan Hadiah Yang lebih besar Lagi Tantangan Yang Tampaknya Tidak Mungkin Berhasil Diatasi Oleh Abu Nawas Dengan Kecerdasan Yang Mengagumkan Dengan Hadiah itu Abu Nawas Pulang Ke rumahnya Tetap Sebagai Sosok Yang Dikagumi Karena Kecerdasannya Yang Luar biasa Setelah Raja Harun al-Rasid Tertawa Terbahabah Mendengar Kecerdikan Abu Nawas Dalam menjawab Tentangan Perahu Pasir Suasana Istana Menjadi Riuh Dengan Tawa Dan Raja Harun Meskipun Sering Memberikan Tantangan Sebenarnya Sangat Mengagumi Kecerdasan Abu Nawas Namun Namun Kali ini Raja merasa Ia Harus memberikan Pelajaran Kepada Abu Nawas yang selalu berhasil lolos Dari Setiap Cebakannya Abu Nawas Kata Raja Dengan Nada Lebih serius Kali ini Aku akui bahwa Kau memang sangat cerdas Dan selalu bisa mengakali Tantangan Yang kuberikan Tapi Sebelum Kau Pergi Dengan Hadiahmu Izinkan Aku memberimu Satu Nasihat Abu Nawas Dengan sikap Penuh hormat Menunduh Dan mendengarkan Dengan seksama Sebagai Seorang Pemimpin Aku memberikan Tantangan Kepadamu Bukan hanya Untuk melihat Kecerdasanmu Tapi juga Untuk Mengingatkan Kita semua Bahwa Tidak semua Masalah harus Dihadapi dengan Kekuatan fisik Atau Kekerasan Kadang Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Adalah solusi Terbaik Kau Telah Menunjukkan Kepada kita Bahwa Kau menghadapi Kesulitan Dengan Tenang Dan Berfikir Ini adalah Cara Terbaik Untuk Keluar dari Masalah Abu Nawas Tersenyum Mendengar Kata-kata Sang Raja Baginda Benar Setiap Tantangan Yang datang Kepada kita Pasti ada hikmahnya Dan selama ini Kita tetap Berfikir Tenang Insya Allah Akan ada Jalan keluarnya Raja Harun Pun melanjutkan Namun Dengan Keterdasanmu Juga harus Digunakan Untuk Kebaikan Bukan Sekedar Untuk Masalah Aku harap Kau selalu Membawa Kebijaksanaan Dalam Setiap 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 Langkah Setiap Langkahmu Dan Nikmati Dan Hadiahmu Tapi Ingat Tantangan Dari Istana Belum Selesai Abunawas Memberikan Tantangan Sudut Kepada Abunawas Kembali Memanggilnya Ke Istana Raja merasa bosan Dan Ingin melihat Bagaimana Abunawas Menghadapi Sebuah tantangan Dan Hampir Mustahil Abunawas Kata Sang Raja Kali ini Aku Ingin melihat Apakah Kecerdikanmu Bisa Membantumu Keluar Dari Masalah Ini Sampai Habis Abunawas Terdiam Memandang Sungai Yang Berair Deras Di Di Depan Mereka Sungai Itu Begitu Luas Dan Dalam Mustahil Bagi Siapapun Untuk Meminum Seluruh Airnya Orang 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 Di Istana Mulai Berbisik Sebagian Bahkan Menahan Tawa Berfikir Abunawas Pasti Akan Menyerah Kali Ini Namun Dengan Tenang Abunawas Mendekat Ke arah Sungai Ia Lalu Menoleh Kepada Raja Dan Dengan Wajah Aku Bersedia Meminum Air Sungai Ini Tetapi Aku Punya Satu Syarat Raja Yang Penasaran Lalu Pertanya Apa Syaratmu Itu Abu Nawas Dengan Senyum Cerdik Tolong Baginda Hentikan Dulu Sungai Ini Kaku Tidak Tidak Bisa Meminum Airnya Sampai Habis Terus Mengalir Dari Hulu Setelah Baginda Menghentikan Airnya Aku Akan Aku Akan Mulai Meminum Hingga Kering Sontak Raja Harun Al-Rashi Terdiam Lalu Tersenyum Lebar Menyadari Kecerdikan Abu Nawas Tantangan Itu Ternyata Mustahil Dipenuhi Namun Abu Nawas Dari Dan Memuji Kecerdasan Abu Nawas Kali Ini Kamu Menang Lagi Abu Nawas Seperti Biasa Kecerdikanmu Luar Biasa Ujah Raja Sambil Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Sebagai Penghargaan Atas Kecerdikannya Abu Nawas Dengan Santai Menerima Hadiah Itu Pulang Dengan Senyum Kemenangan Di Wajahnya Setelah Berhasil Keluar Dari Tantangan Pertama Dengan Kecerdikannya Raja Harun Al-Rasid Berasa Terhibur Namun Belum Puas Di Istanyanya Saraja Selalu Mencari Cara Untuk Membuat Abu Nawas Kerepotan Namun Abu Nawas Selalu Berhasil Lolos Dan Kali Ini Raja Kembali Memikirkan Sebuah Tantangan Baru Yang Ia Harap Bisa Membuat Abu Nawas Abu Nawas Panggil Raja Setelah Abu Nawas Bersiap Untuk Meninggalkan Istana Kamu Memang Berhasil Mengakali Tantangan Tadi Aku Belum Selesai Aku Punya Tantangan Baru Untuk Abu Nawas Yang Sudah Tantangan Tersenyum Sambil Menghadap Raja Tantangan Apalagi Ini Baginda Raja Pun Tersenyum Penuh Aku Menantangmu Untuk Membuat Perahu Dari Pasir Yang Mengarungi Sungai Ini Jika Kamu Bisa Melakukannya Aku Akan Memberimu Hadiah Tapi Jika Gagal Kamu Harus Menerima Hukumanku Dan Semua Orang Tersentak Mendengar Tantangan Ini Membangun Perahu Di Pasir Itu Jelas Mustahil Abunawas Terlihat Berfikir Sejenak Sementara Raja Menanti Reaksinya Dengan Abunawas Berkata Baik Baginda Saya Akan Menerima Tantangan Ini Namun Seperti Biasa Raja Menganggu Tersenyum Kecil Apa Syarat Muka Ini Abunawas Abunawas Menjawab Dengan serius Saya Akan Membuat Perahu Dari Pasir Dan Mengarunginya Tapi Syaratnya Baginda Harus Menyediakan Paku Yang Terbuat Dari Air Untuk Saya Gunakan Mengikat Pasir Tersebut Agar Perahunya Tidak Hancur Semua Orang Istana Kembali Terdiam Paku Dari Air Itu Sama Mustahilnya Seperti Perahu Dari Pasir Raja Harun Raja Harun Al-Rasim Menyadari Tantangan Tidak Mungkin Untuk Diselesaikan Sang Raja Tertawa Terba Abunawas Kamu Memang Selalu Punya Cara Untuk Menghindar Dari Jebakanku Baiklah Kamu Menang lagi Aku Akan Memberimu Hormat Sambil Tersenyum Lalu Berkata Terima kasih Baginda Sesungguhnya Bukan Aku Yang Cerdik Tetapi Justru Kebesaran Hati Baginda Yang Selalu Membiarkanku Berfikir Raja Harun Al-Rasim Mengakui Kehebatan Abunawas Menggunakan Akalnya Dan Tantangannya Tampaknya Tidak Berhasil Diatasi Oleh Abunawas Yang Mengagumkan Dengan Hadiah Itu Abunawas Pulang Rumahnya Tetap Sebagai Sosok Yang Dikagumi Karena Kecerdasannya Yang Luar Biasa Setelah Raja Harun Arasi Tertawa Terbahabah Mendengar Kecerdikan Abunawas Dalam Menjawab Tentangan Perahu Pasir Meskipun Sering Memberikan Tantangan Aneh Sebenarnya Sangat mengagumi Kecerdasan Abunawas Namun Kali ini Raja merasa Ia harus Memberikan Pelajaran Kepada Abunawas Yang selalu Berhasil Abunawas Kata Raja Dengan Nada Lebih Serius Kali ini Aku akui Bahwa Kau Memang Sangat Cerdas Dan Selalu Kau Pergi Dengan Hadiahmu Izinkan Aku Memberimu Satu Menyik 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 Mendengar kata-kata sang Raja Baginda benar Setiap tantangan yang datang kepada kita Pasti ada hikmahnya Dan selama ini kita tetap berpikir tenang Insya Allah akan ada jalan keluarnya Raja Harun pun melanjutkan Namun dengan kecerdasanmu juga harus digunakan Untuk kebaikan Bukan sekedar untuk lolos dari masalah Karena itu aku harap kau selalu membawa kebijaksanaan Dalam setiap langkahmu Dan tidak hanya mengandalkan kejadianmu Abu Nawas dengan rendah hati membalas Saya berjanji Baginda Saya akan selalu berusaha menggunakan kecerdasan ini Untuk kebaikan Dan tidak menyalahgunakannya Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang berharga Raja tersenyum puas Baiklah Abu Nawas Kau boleh pulang Dan nikmati hadiahmu Tapi ingat tantangan dari istana belum selesai Siapkan dirimu untuk kejutan lain di masa depan Dengan penuh rasa syukur Abu Nawas Ia pulang dengan membawa hadiah dari raja dan sebuah pelajaran berharga Bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan mengakali masalah Tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup Akhir cerita Abu Nawas melangkah keluar dari istana Tidak hanya sebagai sosok cerdik yang selalu menang dalam tantangan Tetapi juga sebagai seorang yang harus belajar menjadi lebih bijaksana Tamat Dari kisah Abu Nawas ini kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga Menggunakan akal sehat dalam menghadapi masalah Hikmah yang pertama yaitu menggunakan akal sehat dalam menghadapi masalah Artinya bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa berpikir cerdas Dan kreatif dalam menyelesaikan masalah Tentunya tetap dalam koridor syariat Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdasan akal adalah salah satu karunia besar dari Allah Yang harus kita manfaatkan Hikmah yang kedua yaitu Tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan Setiap tantangan yang datang sebesar apapun itu Bukan alasan untuk menyerah Seperti Abu Nawas Kita bisa mencari solusi dengan sabar Dan tetap mengandalkan pertolongan dari Allah Yang ketiga Humor dalam kearifan Abu Nawas sering menggunakan humor untuk memberikan pelajaran tanpa menyinggung orang lain Islam adalah agama yang mengajurkan kebijaksanaan Bahkan dalam keadaan yang sesulit apapun itu Allahu'ala bisawaf Demikian kisah inspiratif dari Abu Nawas yang selalu mengajarkan kita banyak hal melalui kecerdikan dan kebijaksanaannya Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap tantangan yang kita hadapi Dan selalu menghadapinya Dengan penuh tawakal dan keikhlasan kepada Allah SWT Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa